Awalnya, Yuan Su tidak mau. Lagi pula, permaisuri kekacauan ada di sana. Namun, mereka berdua berada di ranjang yang sama, ditutupi selimut tipis seperti salju. Keduanya berbicara dan itu bagus. Yuan Su berada di pelukan Kinchuan. Apakah kamu akan menyerang saudara perempuanku? Yuan Su bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Kinchuan berkata dengan serius. Karena permaisuri kian tidak bisa mengalahkan permaisuri kekacauan, jika Kinchuan menggunakan posisi Dewa Sembilan Bunga untuk membantu, itu akan dianggap sebagai menyerangnya. Dia sangat penting bagimu, kan? Yuan Su bertanya dengan lembut. Saya bertemu dengannya ketika saya masih remaja. Kami sangat dekat, tetapi kemudian dia pergi karena suatu kesempatan. Dia pergi untuk waktu yang sangat lama. Ketika saya melihatnya lagi, bertahun-tahun kemudian. Sekarang, dia bisa, tidak mengingatku lagi. Kinchuan secara singkat memberitahunya tentang hubungannya dengan permaisuri kian. Sebelum mereka menyadarinya, itu sudah larut malam. Itu sangat sunyi. Kinchuan mengatakan beberapa hal manis dan tanpa sadar, mereka terjerat. Permaisuri kekacauan di sebelah terbangun karena dia benar-benar bisa melihat pemandangan di kamar Kinchuan. Dia tidak hanya bisa melihatnya, tapi dia juga bisa merasakan semua yang dirasakan Yuan Su. Seolah-olah dia adalah Yuan Su. Dia segera hancur. Dia tidak tahu bagaimana malam berlalu. Dia kacau dan penuh pasang surut, seperti mimpi, tapi dia tahu itu nyata. Dia tidak tahu mengapa situasi yang sulit dipercaya seperti itu terjadi. Keesokan harinya, Yuan Su masih bersinar. Saat dia melihat permaisuri kekacauan, dia juga berseri-seri. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika dia tidak tahu bahwa Kinchuan selalu ada di sisinya, dia pasti akan berpikir bahwa Kinchuan pergi ke sebelah. Ketika permaisuri kekacauan melihat Kinchuan, dia secara naluriah menghindari tatapannya. Dia melihat segalanya tentang Kinchuan, termasuk adegan memalukan itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan itu, dan itu merupakan invasi dan kejutan bagi jiwanya. Kinchuan merasa aneh. Wanita ini tidak berani menatapnya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah menyerah. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia sedingin peri. Ada apa dengannya hari ini, Kinchuan tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Jika dia tahu alasan di baliknya, dia pasti akan ngeri. Ini terutama karena fisik mereka. Resonansi antara fisik wanita ini dan fisik Kinchuan tidak lebih lemah dari Sue Kiansun. Ini karena fisik Yin Yang Dao dan Kinchuan. Ada juga kekuatan Yin Yang dan jarak antara mereka bertiga. Kinchuan dan Yuan Su harus akrab satu sama lain. Beberapa kondisi ini sangat diperlukan agar situasi konyol seperti itu terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, permaisuri kekacauan melakukan hal yang sama setiap hari. Ketika dia akhirnya memastikan bahwa ini nyata, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah membuat kerugian besar. Dia pergi dalam keadaan menyesal. Dengan adanya Kinchuan, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuan Su. Tanpa sadar, setengah tahun telah berlalu. Kinchuan juga telah menembus ke tingkat kedelapan dari tahap surgawi bumi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Tuan Liu Xiang tidak muncul lagi. Kinchuan telah berkultivasi dengan Yuan Su selama beberapa hari terakhir. Kultivasi Yuan Su juga berkembang sangat cepat. Peluangnya juga cukup bagus, dan dia sekarang berada di puncak level kedua dari ahli tertinggi. Itu normal untuk memiliki warisan Dewa Iblis. Sama seperti Changlan, kemajuan kultivasi dari warisan Dewa Iblis sangat cepat. Tuan Liu Xiang tidak bisa dibunuh, Yuan Su tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya, dan kekuatan Kinchuan juga membutuhkan waktu. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, itu adalah tahun baru. Ini adalah tahun baru kedua dengan Yuan Su di sini. Demon Cloud City penuh dengan kembang api dan petasan, menerangi seluruh langit malam. Kinchuan tidak berani meninggalkan sisi Yuan Su untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menunggu di sini sampai bahaya yang tersembunyi dihilangkan. Kembang api itu brilian. Kinchuan memandang ke langit, sedikit linglung. Ketika dia sadar kembali, Kinchuan tertegun. Yah, sudah lama. Di mana Yuan Su? Ini mengejutkannya. Dia memindai dengan mata Dewa Emasnya dan ekspresinya berubah karena tidak ada tanda-tanda Yuan Su di seluruh mansion Tuan Kota. Kinchuan mengepalkan tinjunya dan melepaskan tiga harta karun. Kinchuan pergi dengan cepat. Yuan Su menghilang di depan matanya. Tak perlu dikatakan, itu pasti dilakukan oleh Lord Liu Siang. Kinchuan pasti ingin membunuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi Lord Liu Siang untuk berlari jauh. Kinchuan memiliki mata ilahi emas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Dia menggunakan Golden Divine Eyes secara ekstrim. Tapi Kinchuan tidak tahu ke arah mana Lord Liu Siang melarikan diri. Tapi Kinchuan telah menemukan petunjuk. Itu adalah baunya. Kinchuan telah membuka dua titik akupuntur dalam dua tahun terakhir. Salah satunya adalah Tan Zong, yang meningkatkan kemampuan jantung, dan yang lainnya adalah hidungnya. Ketika dia membuka salah satu dari tujuh titik akupuntur, dia masih tersenyum. Dia tidak berpikir itu berguna, tapi sekarang berguna. Dia bisa mencium bau Yuan Su. Itu sangat samar tapi sangat jelas. Ini adalah kekuatan membuka acu poin hidung. Tapi ada batasan jarak, jadi dia tidak bisa membiarkan Yuan Su keluar dari jangkauan penciumannya. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan mengikuti baunya. Bau itu semakin jelas dan jelas. Kinchuan tahu bahwa dia menutup jarak. Oh. Kinchuan dapat melihat dengan mata dewa emasnya bahwa itu memang Tuan Liu Siang. Dia mengendarai seekor burung, dan Yuan Su sedang berbaring di atasnya. Tapi dia bangun dan wajahnya sedikit pucat. Lord Liu Siang sedang duduk di sampingnya dengan senyum bangga di wajahnya. Wanita yang aku lihat tidak bisa melarikan diri. Aku bisa menatapmu selama satu, dua, tiga, atau bahkan sepuluh tahun. Kamu harus menjadi wanitaku, Tuan Liu Siang berkata dengan gembira. Dia akan datang dan menyelamatkanku. Yuan Su bisa mengatakan itu sekarang. Haha, aku, Raja Liu Siang, sangat bangga dengan kecepatan dan kemampuanku untuk melarikan diri. Karena aku telah membawamu bersamaku, tidak ada seorang pun di zona kekacauan yang dapat menyelamatkanku. Segera, kamu akan menjadi wanitaku. Raja Liu Siang berkata dengan bangga. Dia tertawa bangga. Yuan Su percaya bahwa Kinchuan akan datang dan menyelamatkannya. Dia pasti akan melakukannya. Beberapa orang hanya suka mengadili kematian. Sebuah suara terdengar. Sua. Pembalikan tujuh bintang. Saat dia mengatakan itu, Kinchuan dan Raja Liu Siang bertukar posisi. Kinchuan muncul di samping Yuan Su, memeluknya, dan menginjaknya. Seribu kilogram kemampuan ilahi. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Peng. Satu injakan menyebabkan binatang iblis di bawah kakinya menjerit dan jatuh ke tanah. Mata dewa kekuatan surgawi. Kinchuan berdiri di udara dan menatap Raja Liu Siang. Niat membunuhnya kental. Yuan Su tersenyum. Dia memeluk leher Kinchuan dan menyandarkan kepalanya di dada Kinchuan. Raja Liu Siang dipenuhi dengan kecemburuan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini sulit untuk dihadapi. Kali ini, dia harus menyingkirkannya. Dengan kekuatan Kinchuan saat ini, sangat sulit untuk menyingkirkan Raja Liu Siang. Lagipula, ranah kultivasinya jauh lebih rendah. Raja Liu Siang pasti memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Bahkan tabu perlmungkin tidak berguna. Selain itu, menggunakan tabu perlmungkin bukan hal yang baik. Lagipula, Raja Liu Siang mahir dalam beberapa metode yang tidak ortodoks seperti pengobatan. Kinchuan percaya diri, tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Tiga binatang harta karun muncul di sekitar Kinchuan. Kinchuan melambaikan tangannya dan Golden Dragon Finn muncul. Peng! Itu muncul di udara. Seekor naga emas besar melingkar ke arah Raja Liu Siang. Naga melambung. Dragon Leopard Beast juga menggunakan Dragon Soar. Itu instan dan Raja Liu Siang tidak bisa mengelak sama sekali. Waktunya sempurna. Anggur naga emas melilit Raja Liu Siang. 992. Kinchuan mempererat cengkeramannya pada Golden Dragon Finn tanpa ragu-ragu. Jika Kinchuan dapat membunuh Raja Liu Siang, dia akan melakukannya tanpa ragu. Orang ini telah melewati batasnya, dan ini adalah yang kedua kalinya. Tapi orang ini sangat kuat. Cahaya menyala dan Raja Liu Siang muncul di luar Golden Dragon Finn. Namun, dia tidak terlihat terlalu baik. Kinchuan tidak terkejut. Itu normal bagi seseorang seperti Raja Liu Siang untuk memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa khusus. Penumpahan jangkrik emas. Apalagi wilayahnya sangat tinggi. Kinchuan bergerak dan dengan cepat menggunakan sembilan langkah menentang surga. Enam langkah. Tapi kali ini, Kinchuan tidak berhenti. Dia sudah sangat marah. Dia melayang ke udara dan mengambil langkah lain. Langkah ketujuh. Darah di tubuhnya melonjak dan sepertinya mendidih. Langit dan bumi di sekitarnya bergetar. Langkah menentang surga dikatakan sebagai keberadaan menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, Kinchuan merasa ini berlebihan, tetapi itu juga menunjukkan betapa kuatnya kemampuan ini. Ketika dia mengambil langkah ketujuh, langit dan bumi di sekitarnya bergetar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Kinchuan menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia berhasil menahannya. Langkah ini bisa dianggap telah diambil. Selama ini, Kinchuan belum mencoba menerobos sembilan langkah menentang langit. Dia merasa itu sudah cukup dan berharap dia bisa menerobos secara alami. Namun, dia merasa waktunya hampir tepat. Selama dia mengambil risiko dan mencoba, dia masih bisa menerobos. Kali ini, dia sangat marah. Dia mengambil langkah. Dia tegas dan tegas saat dia bergerak maju. Kesuksesan Langkah ketujuh dari sembilan langkah menentang langit. Ini adalah langkah yang sangat penting dan juga langkah yang sangat menentang surga. Di bawah kemarahan Kinchuan, dia berhasil dalam satu langkah dengan keyakinan mutlak. Kali ini, tubuh Kinchuan tiba-tiba mengembang. Auranya meroket. Langit dan bumi di sekitarnya bergetar. Kinchuan mengulurkan tangannya. Tangan kuno yang besar, naga dewa kuno, dan pedang dewa hitam pekat berkumpul. Yin yang tangan surga menutupi segel naga ilahi. Kinchuan membanting tangannya dengan keras. Dunia sudah sedikit gemetar. Di bawah serangan ini, mata Kinchuan melebar. Sepotong langit dan bumi ini hancur. Ledakan. Di tengah suara gemuruh yang mengguncang bumi, seolah-olah langit dan bumi hancur. Ini sepertinya agak terlalu kejam. Wajah Raja Liu Siang berubah drastis saat seluruh tubuhnya dikirim terbang. Penghancuran langit dan bumi hanyalah penghancuran yang paling sederhana dan paling mendasar. Jika langit dan bumi benar-benar hancur, semua makhluk hidup di area tersebut akan musnah. Namun, ini adalah pertama kalinya Kinchuan menggunakannya, jadi efeknya tidak begitu mengamuk. Meski begitu, darah keluar dari mulut Raja Liu Siang saat dia dikirim terbang jauh. Dia terluka. Jika bukan karena harta yang melindunginya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Dia sudah ketakutan. Senyum bahagia muncul di wajah Kinchuan. Alam Langkah Ketujuh sebenarnya sangat kejam. Dia punya satu kartu truf lagi, dan kartu truf ini pasti akan menjadi lebih kejam di masa depan. Swash! Swash! Sosok Kinchuan melintas saat dia mengambil tujuh langkah lagi. Kali ini, dia menggunakan langkah penyeberangan Yin Yang Sembilan Istana untuk mengejar Raja Liu Siang. Kemudian, dia menggunakan Great Yin Yang Hands Heaven Encompassing Divine Dragon Cell. Saat ini, Alam Langkah Ketujuh tidak dapat menghancurkan langit dan bumi, tetapi segel naga ilahi tangan Yin Yang Agung yang meliputi langit dapat melengkapinya dan menghancurkannya. Jika Alam Sembilan Langkah menentang surga cukup tinggi, seseorang dapat menyelesaikannya selangkah demi selangkah, dan langit dan bumi di belakang mereka akan hancur. Kinchuan merasa senang memikirkan hal itu. Jika dia bisa mencapai rana itu, pasti akan sangat keren. Ledakan! Kali ini, Raja Liu Siang dikirim terbang oleh Kinchuan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia memandang Kinchuan dengan tak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Dewa Bumi benar-benar bisa menekan ahli tertinggi seperti dia. Kinchuan, di sisi lain, merasa sangat riang. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan tak terlukiskan. Kali ini, Raja Liu Siang tidak ragu. Sebuah batu emas muncul di tangannya. Kemudian, sosoknya dengan cepat menghilang. Dia muncul di kejauhan, menghilang lagi, dan muncul lebih jauh sampai dia benar-benar menghilang. Batu penyusut bumi. Pantas saja Raja Liu Siang ini selalu bebas dan tak terkekang. Dia memiliki cicada Seding Carapes dan Erdsrin Kingstone. Mungkin dia memiliki harta yang lebih baik untuk melarikan diri. Namun, dia masih membutuhkan kekuatan dan tabu perl. Sebelumnya, dia tidak berani menggunakan tabu perl karena dia takut Raja Liu Siang memiliki kartu truf. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia masih membutuhkan kekuatan. Tubuh Yuan Su lembut dan tak berdaya. Ini adalah tahun baru, dan langit dipenuhi dengan kembang api. Sesuatu yang besar hampir terjadi. Memikirkannya saja membuat Kincuan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Itu semua salahku. Kincuan memeluknya erat-erat dan berkata mencelah diri sendiri. Ini bukan salahmu. Kamu adalah pria terbaik. Yuan Su mengulurkan tangannya dengan lemah dan memegangi wajah Kincuan sambil tersenyum. Setelah kembali ke kediaman Tuan Kota, Kincuan membuat keputusan. Dia akan memberinya binatang harta karun miliknya. Binatang harta karun, lima ular beracun. Ini adalah yang paling menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Juga, itu mengikuti Kincuan untuk waktu yang singkat. Jika dibandingkan, itu tidak sedekat Dragon Leopard Beast dan Diamond Rat. Terutama binatang macan tutul naga, ia telah mengikuti Kincuan selama beberapa dekade dan menyelamatkan Kincuan berkali-kali. Di saat-saat bahaya, ia juga memiliki tikus intan. Di sisi lain, ular lima racun biasanya tidak membutuhkannya. Jadi, Kincuan langsung menghapus tanda di atasnya dan membiarkan Yuan Su mengenalinya sebagai tuannya. Yuan Su menolaknya, tapi itu tidak tergantung padanya. Yuan Su memandang pria ini dan merasa hangat di hatinya. Di mata banyak pria, harta karun lebih berharga daripada banyak wanita. Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Dengan pertempuran ini, Kincuan penuh percaya diri. Hal terpenting sekarang adalah menerobos ke alam ahli tertinggi. Kekuatan alam sembilan langkah melawan alam langkah surga ditampilkan di alam tujuh langkah. Jika dia menjadi ahli tertinggi, dia pasti bisa menghancurkan semua orang. Tahun baru berlalu dengan cepat. Musim semi pergi dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Tiga tahun berlalu dengan cepat. Kekuatan Yuan Su meningkat dua tahap. Ada hal lain yang membuat Kincuan sangat bahagia, dan itu adalah lima ular racun Yuan Su yang telah menembus ke alam ahli tertinggi. Sekarang, Kincuan benar-benar lega. Kekuatan ahli tertinggi Five Poison Snacket terungkap. Ini adalah racun yang mematikan, raja racun yang mutlak. Selain itu, pada hari ketiga setelah lima ular beracun menerobos ke alam ahli tertinggi, Raja Liu Xiang muncul lagi. Kali ini, Yuan Su dan lima ular beracun menyerang. Pada akhirnya, Raja Liu Xiang berhasil melarikan diri, tetapi dia sudah diracuni. Apakah dia bisa selamat tidak diketahui? Tapi pasti bahwa bahkan jika dia melakukannya, dia akan menjadi cacat. Kincuan sekarang berada di puncak tahap surgawi bumi. Dalam waktu singkat, dia bisa mencapai lingkaran penuh tahap surgawi bumi. Pada saat itu, dia bisa mencoba menerobos ke alam ahli tertinggi. Sudah beberapa tahun, sudah enam atau tujuh tahun. Saat itu, dia telah menjanjikan Baylitian sepuluh atau dua puluh tahun. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya sekitar sepuluh tahun. Mungkin lebih cepat, mungkin nanti. Yuan Su baik-baik saja. Krisis pada dasarnya sudah berakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Yuan Su telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dia jauh lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Raja Liu Xiang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apalagi masih ada ahli tertinggi Five Poison Snake. Sejak krisis Yuan Su telah diselesaikan, dan dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Kincuan sudah lama berada di sini. Dia berencana pergi hari ini. Yuan Su mengirim Kincuan pergi sambil tersenyum. Meskipun dienggan, dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dia tidak akan menunjukkan keengganannya karena itu akan membuat Kincuan kesal. Hati-hati, Su Su kecil. Aku akan segera datang dan menemuimu. Kincuan tersenyum. Kamu juga hati-hati. Yuan Su membantu Kincuan memperbaiki kerahnya. Dia menundukkan kepalanya dan tampak serius. Pada saat ini, dia sangat menawan. Kincuan memeluknya sebentar dan melepaskannya. Saya pergi. Sosok Kincuan menghilang. Yuan Su memperhatikan saat Kincuan pergi dan mengusap perutnya. Dia sudah melahirkan anak Kincuan, tapi dia tidak memberitahunya. Dia mengusap perutnya dan tersenyum bahagia. Dia menantikan kedatangan kehidupan kecil ini. Kincuan kembali ke Sekte Kekacauan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kincuan telah melakukan perjalanan dari kota awan iblis ke Sekte Kekacauan dalam dua atau tiga hari. Itu tidak lama, tetapi jaraknya tidak dekat. Namun, karena Raja Liu Xiang, dia tidak bisa pergi. Dia tetap dekat dengan Yuan Su selama bertahun-tahun. Kincuan langsung pergi ke Istana Dewa Bulan. Dia tidak tahu apakah Moon Wolf King masih ada. Eh. Ketika dia tiba di Istana Dewa Bulan, seorang murid perempuan menyerahkan sepucuk surat kepada Kincuan. Kincuan tertegun. Murid perempuan ini mungkin ada di sini untuk membersihkan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi setelah menyerahkan surat itu kepada Kincuan. Kincuan melihat tulisan tangan itu dan memastikan bahwa ini adalah surat yang ditinggalkan Raja Serigala Bulan untuknya. Kincuan, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Mungkin dalam sepuluh atau dua puluh tahun, saya akan kembali ke Sekte Kekacauan. Jangan khawatirkan aku. Hati-hati di jalan. Istrinya adalah Raja Serigala Bulan. Kincuan menyimpan surat itu dan tidak menganggapnya terlalu aneh. Kincuan melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Suci untuk melihatnya. Karena dia memikirkan Mu Yu, dia tidak tahu apakah dia sudah melahirkan. Ketika Kincuan memikirkan hal ini, dia merasa aneh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan Gate of Heaven's Escape. Di kaki Gunung Suci. Kincuan sudah lama tidak ke sini. Terkadang, dia akan menghela nafas betapa cepatnya waktu berlalu. Mendaki Gunung Suci, tempat ini masih begitu akrab. Dia berjalan menuju halaman kecil yang akrab, tempat mereka pernah tinggal bersama. Saat sampai di gerbang sekolah, Lang Yuan kebetulan sedang berjalan keluar. Dia masih mengenakan pakaian polos. Itu sangat sederhana, tetapi dia masih terlihat tak tertandingi. Lekuk tubuhnya terungkap sepenuhnya, bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Dia secara alami anggun dan anggun, dan rambut hitamnya yang berkilau menutupi punggungnya. Dia memiliki wajah seputih batu giyok, hidung halus, dan mulut cendana. Bagian terindah dari dirinya adalah sepasang matanya. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan, namun mereka memberikan perasaan acuh-ta'acuh dan dunia lain. Itu adalah perasaan dibersihkan dan memandang rendah dunia fana. Itu semacam angin sepoi-sepoi dan awan, seolah-olah dia tidak peduli dengan dunia fana. Ketika dia melihat kincuan, dia sedikit terkejut, dan mulutnya menganggak karena terkejut. Dia adalah seorang wanita yang acuh-ta'acuh terhadap dunia fana, dan penampilannya yang imut adalah pesta bagi mata kincuan. Dia maju dan memeluknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lang Yuan Ye memeluk kincuan dengan ringan. Kincuan tidak akan melepaskan wanita ini. Dia akan bodoh untuk melepaskan wanita yang begitu baik. Saat itu, meski dia cacat yang tidak bisa bergerak, dia akan tetap menemaninya selama sisa hidupnya. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, kincuan tidak akan membiarkan wanita ini meninggalkan dunianya apapun yang terjadi. Ada apa? Apakah kamu merasa dirugikan? Lang Yuan mengusap kepala kincuan. Dia merasa kincuan memeluknya dengan sangat erat, dan ada perasaan keterikatan. Mendengar suara magnetnya, kincuan menjadi tenang dan berkata dengan lembut, Tidak, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Oh iya, ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu. Lang Yuan memandang kincuan dan berkata, Apa itu? Mu Yu sedang hamil. Lang Yuan memandang kincuan. Kincuan secara alami tahu bahwa alasan utama dia kembali kali ini adalah untuk melihat apakah anak itu lahir. Sudah beberapa tahun. Anakmu. Lang Yuan berkata lagi. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu beberapa tahun yang lalu. Apakah anak itu sudah lahir? Kincuan bertanya. Baiklah, dia wanita yang baik, dan dia memiliki anakmu. Perlakukan dia dengan lebih baik. Itu belum lahir, dan itu adalah janin ilahi. Lang Yuan tersenyum. Kincuan sangat tersentuh. Wanita ini terlalu baik, dan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Kau pergi mencarinya. Kincuan bertanya. Kami berteman baik sekarang. Aku ibu angkat dari anak di perutnya. Lang Yuan tersenyum. Lebih baik jika anak itu adalah miliknya sendiri. Kincuan terkejut. Lang Yuan tersipu dan memelototi Kincuan. Baiklah, temui dia. Dia sebenarnya ingin kamu pergi menemuinya. Wanita hamil butuh kenyamanan. Lang Yuan tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Kincuan tersenyum padanya. Lang Yuan mengulurkan tangan dan dengan ringan meninju Kincuan. Kamu sangat menyebalkan. Hati Kincuan bergetar karena tingkah lakunya yang kekanak-kanakan. Dia terlalu menawan. Secara alami, dia naik dan menciumnya. Ketika mereka pergi bertahun-tahun yang lalu, Kincuan menciumnya. Atau lebih tepatnya, Lang Yuan yang memulai ciuman itu. Ciuman ini berlangsung setengah jam. Ketika Kincuan dengan enggan melepaskan mulut yang membuatnya gila, Lang Yuan tersipu dan jatuh ke pelukannya. Baru pada hari kedua Kincuan pergi ke Sekte Zhongshuan. Mu Yuwu adalah Master Sekte Muda dari Sekte Zhongshuan. Kincuan dihentikan ketika dia tiba di Sekte Zhongshuan. Dia terlalu malu untuk bergegas masuk, jadi dia hanya bisa berkata, Aku ingin bertemu Mu Yuwu. Pergi dan beritahu dia. Kamu siapa? Kamu ingin melihat Master Sekte Muda kita hanya karena kamu berkata begitu. Penjaga itu mengangkat kepalanya dengan arogan. Ini adalah seorang pemuda yang memiliki status tinggi di Sekte Zhongshuan. Sampai batas tertentu, dia nomor satu. Lagipula, Gunung Suci adalah karena Kincuan. Namun, Kincuan sepertinya tidak ada di sana, Jadi Sekte Zhongshuan bisa dikatakan nomor satu. Retakan. Sebuah tamparan mendarat di kepala pemuda itu. Itu bukan Kincuan, tapi seorang pria parubaya. Tuan Kin, ini pendatang baru. Dia tidak tahu banyak. Tolong jangan tersinggung. Pria parubaya itu dengan hormat berkata kepada Kincuan. Tidak, tidak. Saya ingin melihat Master Sekte Muda Anda. Kata Kincuan. Tuan Kin, ikut aku. Pria parubaya itu membawa Kincuan ke halaman terpencil. Ada petugas wanita di pintu masuk sekolah. Pria parubaya itu naik dan mengatakan beberapa patah kata padanya sebelum dia memasuki halaman. Segera, dua wanita keluar satu demi satu. Yang di depan adalah Muyu. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum bahagia. Senyumnya seperti bunga. Sosoknya anggun dan mempesona. Sosoknya bisa dikatakan berada di puncak, tapi itu tidak membuat orang merasa tidak terkendali. Ini adalah keindahan. Senyumnya seperti bunga. Bersama dengan sosoknya, itu adalah kecantikan yang tidak bisa ditolak orang. Kecantikannya adalah semacam serangan langsung yang membuat orang merasa seperti tenggelam. Pria parubaya itu pergi sementara petugas wanita berdiri di pintu masuk. Muyu dengan cepat berjalan di depan Kincuan. Kamu di sini. 994. Apa kamu baik-baik saja. Kincuan menatap Muyu. Penampilannya tidak banyak berubah, tapi pesonanya sedikit berubah. Dia menjadi lebih mengesankan, dan ada sifat keibuan yang unik bagi seorang wanita. N. Sangat bagus. Masuklah. Kata Muyu sambil memimpin jalan ke halaman kecil. Kincuan mengikutinya masuk. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hamil di sini. Jika bukan karena alasan ini, dia mungkin tidak akan datang ke sini lagi. Apakah kamu masih menyalahkanku? Muyu berkata dengan lembut. Dia melihat ekspresi Kincuan dan mengerti sedikit. Dia adalah seorang wanita pada waktu itu, dan dia bukan wanita yang tidak tahu malu. Meskipun itu karena dia menggunakan tubuh Kincuan, Kincuan tidak menyalahkannya lagi. Apa yang harus disalahkan? Tidak, aku menyalahkanmu. Aku tidak akan datang ke sini lagi, kata Kincuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan membesarkannya dengan baik. Dia adalah segalanya bagiku, kata Muyu lembut dan menyentuh perutnya. Kincuan menatapnya dan menghela nafas. Dia akan menendang saya kadang-kadang. Dia sangat kuat dan nakal. Saya bisa merasakan detak jantungnya. Muyu mengungkapkan senyum bahagia. Ini kejutan yang kamu berikan padaku. Kupikir aku akan sendirian selama sisa hidupku. Muyu tersenyum dan menatap Kincuan. Terkadang, takdir membuat orang bodoh. Dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain, dan tidak akan memiliki hubungan satu sama lain, akhirnya terhubung bersama dengan cara yang konyol. Bisakah aku mendengarkan detak jantungnya? Kincuan bertanya dengan lembut. Muyu tersipu dan mengangguk. Kamu adalah ayahnya. Tentu saja kamu bisa. Kincuan berjongkok dan meletakkan telinganya di perutnya yang sedikit menggembung. Detak jantung Muyu sangat cepat. Wajahnya juga sangat merah. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia menutup matanya. Tangan Kincuan berada di pinggangnya. Muyu sedikit membuka matanya dan menatap pria yang menempel di perutnya. Dia juga khawatir tentang rumah Bai Wei. Dia tidak berani meminta hal lain. Jika bukan karena dia hamil, dia pasti akan mengabaikannya. Dia tidak berencana untuk menemukan pria lain. Setelah mengetahui bahwa dia hamil, dia sangat senang. Adapun apa yang dipikirkan orang lain tentangnya, dia tidak peduli sama sekali. Selain itu, tidak ada yang mengira dia tidak dapat menemukan seorang pria. Dia hanya bisa menemukan alasan untuk menyembunyikannya. Ada aroma samar. Muyu adalah wanita cantik. Dia adalah seorang wanita, dan dia adalah kecantikan luar biasa yang didambakan banyak pria bahkan dalam mimpi mereka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membentuk janin ilahi. Janin sudah terbentuk, namun masih belum pasti kapan akan lahir. Kincuan dapat melihat bahwa itu adalah seorang putri. Dia menantikan kedatangan putri ini, tetapi Kincuan tidak tahu kapan putri ini akan lahir. Itu seorang putri, kata Kincuan lembut. Apakah kamu suka anak perempuan? Muyu bertanya dengan lembut. Ya, aku sangat menyukainya. Dia pasti bida dariku, putri kecil kita, kata Kincuan sambil tersenyum. Muyu melihat senyum Kincuan dan tertegun. Dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti kebahagiaan, tapi dia tidak tahu mengapa. Dia menyukai anak ini dan menantikannya. Dia juga berharap orang lain menyukainya, terutama Kincuan, karena dia adalah ayah dari anak tersebut. Kincuan berdiri. Keduanya sedikit canggung dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Duduklah di mana saja, aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Muyu berkata dan pergi lebih dulu. Kincuan duduk. Semuanya di sini masih sama seperti sebelumnya. Itu bersih, dan ada aroma samar di udara. Itu membuat orang merasa sangat nyaman saat menciumnya. Segera, Muyu datang dengan teko dan canggir teh. Uap masih mengepul dari teko. Kincuan mengambilnya darinya. Muyu ingin melakukannya sendiri, tetapi dia tetap meminta Kincuan untuk menuangkan dua canggir teh untuknya. Jika kamu bosan, kamu bisa pergi mencari Sister Yuan. Dia kesepian sendirian, dan kalian berdua lebih bersemangat, kata Kincuan. Ya, Sister Yuan adalah orang yang sangat baik. Dia sudah menjadi ibu angkat dari anak kita, kata Muyu sambil tersenyum. Mendengar bahwa Kincuan ingin dia pergi mencari Lang Yuan, dia sangat senang. Sampai batas tertentu, hubungan antara keduanya tampaknya menjadi lebih dekat. Namun, Muyu tahu bahwa semua ini karena anak di dalam perutnya. Tapi dia tetap bahagia, tidak peduli apa, semuanya punya alasan, dan tidak peduli apa alasannya, hasilnya sangat penting. Setelah seorang wanita hamil, yang terbaik baginya adalah mempertahankan suasana hati yang bahagia. Jadi, Kincuan sangat berharap dia bisa bahagia. Apa kamu senang? Kincuan bertanya. Muyu terkejut, tapi dia sangat pintar dan melihat beberapa niat Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, saya sangat bahagia. Saya bahkan lebih bahagia sekarang. Saya puas, sangat puas. Kincuan memikirkannya dan berkata, Apa keinginanmu? Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Muyu memandang Kincuan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak salah dituduh. Saya merasa sangat damai. Kehidupan seperti ini yang saya nantikan. Saya tidak khawatir, saya punya harapan, saya punya masa depan. Kincuan tidak menyangka mentalitas wanita ini begitu baik. Dia tersenyum. Ini adalah wanita yang cerdas. Apa yang kamu tersenyum tentang? Muyu melihat senyum Kincuan, dan berkata dengan sedikit kegembiraan dan kemarahan. Dunia ini terkadang sangat aneh. Ya, aku juga berpikir begitu. Apa menurutmu kita berdua sangat aneh? Ini sangat aneh. Apakah keluargamu tahu? Kincuan bertanya. Tidak. Bagaimana dengan di masa depan? Kita akan membicarakannya di masa depan. Muyu tersenyum. Jika kamu tidak berencana menikah, bawa aku menemui orang tuamu. Kincuan memikirkannya dan berkata. Muyu terkejut dan tersenyum. Terima kasih, tapi tidak perlu. Dia juga bangga di dalam hatinya. Dia tidak suka Kincuan seperti ini, meskipun dia tahu Kincuan memiliki niat baik. Kincuan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Baru pada sore hari Kincuan pergi. Muyu mengirim Kincuan keluar. Apakah kamu ingin pergi ke Gunung Suci dan tinggal sebentar untuk bersantai? Kata Kincuan setelah memikirkannya. Bisakah saya? Muyu bertanya. Tentu saja bisa. Setidaknya kita berteman sekarang, jadi tidak perlu terlalu pendiam. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi suami dan istri sejati, kita masih bisa menjadi keluarga. Kincuan berkata dengan serius. Muyu tersenyum. Ya, kalau begitu aku akan pergi ke Gunung Suci bersamamu sebentar. Keduanya kembali ke Gunung Suci. Ketika Langyuan melihat Muyu, dia berjalan dan memegang tangannya dengan gembira. Keduanya terlihat sangat akrab dan sangat akrab. Kincuan memandang Langyuan. Dia sangat mencintai wanita ini sampai ke intinya. Kincuan sangat riang. Setiap hari, selain berkultivasi, dia akan minum teh, bermain catur, menggambar, dan belajar mantra dengan kedua wanita itu. Dia juga akan pergi ke kota terdekat untuk melihat-lihat. Hari-harinya sangat nyaman dan alami. Sepuluh bulan berlalu tanpa disadari. Kincuan mencapai tahap surgawi bumi pada hari sebelum Tahun Baru. Kincuan merayakan Tahun Baru bersama kedua wanita itu. Kincuan berencana untuk pergi ke Sekte Langit Campuran setelah Tahun Baru dan mencoba menerobos ke Tahap Mahakuasa. Selama dia menjadi Tahap Mahakuasa, dia akan mampu memenuhi keinginan Bayi Litian. 995. Kincuan bisa berempati dengan Bayi Litian. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk mendapatkan kiberbentuk naga. Dia juga bersedia membantu Bayi Litian. Lagi pula, Master Sekte Kekacauan telah bertindak terlalu jauh. Setelah Tahun Baru, Kincuan kembali ke Sekte Kekacauan. Hari ini, sesuatu yang besar terjadi di Zone of Chaos. Permaisuri Kekacauan telah dibuang. Berita ini menyebar dengan cepat. Kincuan, yang telah kembali ke Sekte Huntian, secara alami juga menerima berita itu. Permaisuri Kian. Permaisuri Kian benar-benar melakukannya. Dia telah menyelesaikan keinginan tuannya yang sekarat dan membuang Permaisuri Kekacauan saat ini. Dia telah menjadi Permaisuri Chaos Empress. Kincuan senang untuk Permaisuri Kian. Kincuan memikirkan apa yang dikatakan Permaisuri Kekacauan. Jika dia benar-benar bisa mengusirnya, dia akan sangat senang. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bahagia sekarang. Kincuan memikirkan Yuan Su. Dia adalah sahabat Permaisuri Kekacauan. Dia adalah satu-satunya teman, saudara perempuannya, dan sahabat karibnya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedih. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk pergi dan menemuinya. Saudaraku, ketika aku kembali, aku akan membawamu ke Sekte Kekacauan, kata Kincuan sebelum dia pergi. Baily Tian bergidik dan menatap Kincuan. Jangan terburu-buru. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku tidak keberatan menunggu beberapa lagi. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko apapun. Kincuan paling memahami perasaan ini. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka telah menunggu selama bertahun-tahun dan tidak keberatan menunggu beberapa tahun lagi, bukan itu masalahnya. Setiap tahun terasa seperti setahun. Mereka harus mengertakkan gigi dan menanggungnya dengan pahit. Tiga tahun. Paling lama tiga tahun, kata Kincuan dengan pasti. Baiklah. Baily Tian tersenyum bahagia. Kincuan menggunakan pelarian gerbang langit dan pergi ke sekte kekacauan. Moon Wolf King masih belum kembali. Namun, ketika Kincuan keluar dari Moon God Hall, dia bertemu seseorang. Hong Jian. Tuan Istana Genius. Pada saat itu, dia tersenyum sambil menatap Kincuan. Omong-omong, sudah lama sejak mereka terakhir bertemu sehingga Kincuan hampir melupakan orang ini. Namun, saat dia melihatnya sekarang, Kincuan juga sedikit terkejut. Hong Jian ini juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun terakhir. Kincuan, kamu adalah murid Istana Genius. Apakah kamu masih memiliki aku, Tuan Istana, di matamu? Hong Jian mencibir saat dia melihat Kincuan. Kincuan juga tertawa. Pihak lain ada di sini untuk mencari masalah. Bahkan Master Sekte tidak bertanya tentang urusanku. Kenapa posisimu lebih tinggi dari Master Sekte? Kincuan memberinya label terlebih dahulu. Kamu, kamu pikir kamu siapa? Master Sekte tidak peduli dengan masalahmu karena dia tidak ingin menurunkan dirinya ke levelmu. Lagi pula, kamu milik Istana Geniusku. Jika aku tidak peduli kamu, siapa lagi? Hong Jian mencibir. Mereka telah melepaskan semua kepura-pura dari keramahan. Kincuan mengerutkan kening. Pasti ada seseorang yang mendukungnya dari belakang. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang itu. Master Sekte Kekacauan. Itu mungkin karena dia tidak berada di Sekte Kekacauan selama beberapa tahun terakhir, jadi Master Sekte Kekacauan tidak tahan untuk membunuhnya. Dia belum mendapatkan pil abadi, jadi dia ingin Hong Jian menekannya. Kincuan tersenyum saat dia menatapnya. Kamu pikir kamu siapa? Kincuan, kamu telah mengabaikan kepala istana dan menyinggung atasanmu. Kamu akan dihukum karena ini, raung Hong Jian dengan marah. Jangan berpura-pura menjadi tuan istana di depanku. Aku bisa meninggalkan Sekte Kekacauan kapan saja, kata Kincuan sambil mencibir. Orang-orang dari Sekte Chaos, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Menurutmu tempat apa ini? Teriak Hong Jian dengan keras. Jangan berteriak. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan menghancurkan mulutmu, kata Kincuan dengan dingin. Kincuan, kamu terlalu sombong. Kamu memalukan. Hari ini, sebagai tuan istana jenius, aku akan menangkapmu dan menghukummu. Setelah mengatakan itu, Hong Jian maju selangkah dan menyerbu ke arah Kincuan. Telapak Kekacauan. Kincuan mencibir. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan seni bela di Sekte Kekacauan, teknik Kekacauan, Kekacauan, Tangan Kekacauan, dan Kematian Kekacauan. Selain itu, ranahnya juga tidak rendah. Dia sudah berada di level ke-6. Bahkan seseorang seperti Hong Jian hanya berkultivasi ke tingkat ke-7. Namun, level ke-7 adalah titik krusial. Namun, konstitusi Kincuan dapat menebusnya. Selain itu, tujuan utama Kincuan adalah untuk melengkapi Gatai Immortal Might. Cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Kekuatan abadi mata dewa. Demikian pula, dia mengambil langkah maju dan menyerang dengan tangannya. Tangan Kekacauan. Kekuatan mental dan kondisi mental yang kuat. Kemampuan Kekacauan Kincuan saat ini telah sepenuhnya melampaui kemampuan Hong Jian. Kekuatan Hong Jian telah melemah sebesar 20%. Pikirannya sedang kacau. Pada saat ini, Chaos Hen Kincuan bertabrakan dengan Chaos Palem miliknya. Bang! Niat Kekacauan. Kekuatan mental Kincuan yang kuat menyatu menjadi pedang emas. Ini adalah Golden Divine Sabre Kincuan. Itu adalah Golden Divine Sabre yang telah diresapi dengan Chaos Inten. Awalnya melemah, Hong Jian dalam keadaan gelisah. Dibombardir oleh Chaos Hen Kincuan, dia jatuh ke dalam ketakutan. Begitu rasa takut terbentuk, itu seperti penghalang iblis yang tidak akan hilang dalam waktu singkat. Selain itu, niat kekacauan Kincuan segera menghilangkan sedikit teka terakhir yang tersisa di Hong Jian. Ledakan. Pada saat ini, Hong Jian dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia seperti orang idiot, mayat berjalan. Kincuan tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan kekacauan akan begitu kuat. Saat itu, Kincuan juga berpikir bahwa teknik kekacauan tidak buruk. Namun, ketika dibudidayakan secara ekstrim, terlalu sulit untuk mengolahnya sampai pada titik di mana itu bisa membuat lawan kehilangan kekuatan tempurnya hanya dengan pikiran. Karena itu, dia ingin bisa mengganggu lawan. Dikombinasikan dengan kekuatan abadi mata dewa, dia bisa mengurangi kekuatan tempur target. Bahkan jika itu hanya pengurangan 10% dari semua kemampuan, dikombinasikan dengan kekuatan abadi mata dewa, itu akan menjadi 30%. Tapi yang tidak diharapkan Kincuan adalah efeknya sangat bagus. Apalagi bagi mereka yang kekuatan mentalnya kurang kuat, setelah melemah 20%, mudah diganggu oleh chaos intent. Untungnya, dia linglung untuk sementara waktu. Tentu saja, selama ini, jika Kincuan ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya puluhan kali. Namun, Kincuan tidak membunuhnya. Terlepas dari lapisan keringat dingin di wajah dan tubuhnya. Ini adalah kesempatan terakhir. Lain kali, aku pasti akan mengambil nyawamu. Kincuan berkata dengan dingin dan berjalan keluar. Hong Jian tidak menghentikan Kincuan lagi. Kincuan pergi ke Demon Cloud City terlebih dahulu. Tiga hari kemudian, Kincuan muncul di mansion Raja Kota-Kota Awan Iblis. Melihat Kincuan, Yuan Su sangat senang. Tapi Kincuan tertegun. Kamu hamil. Yuan Su tersipu, tapi dia menganggup dengan gembira. Kincuan maju dan menjemputnya. Kapan kamu tahu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saat kamu pergi terakhir kali, aku ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak tahu kapan makhluk kecil ini akan lahir. Yuan Su tersenyum bahagia. Ketika Kincuan melihat senyumnya yang mempesona, dia sedikit terpana. Wanita ini cantik, berbahaya, dan mengesankan, tetapi dia memancarkan persona dan sifat keibuan yang berbeda. Pada saat ini, persona yang dia pancarkan menyebabkan Kincuan sangat terkejut. Dia terlalu cantik. Itu sangat indah, seperti fas bunga. Tidak peduli betapa indahnya fas itu, itu tidak bisa mengejutkan jiwa orang. Hanya kelenturan seperti itu, keindahan yang beresonansi dengan langit dan bumi, yang dapat mengejutkan orang. Yuan Su memiliki perasaan yang sama sekarang. Melihat penampilannya yang bahagia dan bahagia, kepuasan semacam itu, harapan semacam itu, membuat Kincuan merasakan kebanggaan dan kepuasan yang mendalam. 996 Yuan Su tersipu dan mengangguk, apakah, apakah kamu menyukainya? Seperti apa? Kata Kincuan sambil tersenyum. Nak, apakah kamu suka anak-anak? Yuan Su bertanya dengan sedikit gugup. Dia tidak tahu kenapa tapi dia sedikit gugup. Dia takut Kincuan tidak akan menyukainya. Tentu saja, itu anak kita. Kincuan tersenyum. Kamu suka cowok atau cewek? Yuan Su bertanya sambil tersenyum. Selama itu anakmu, aku menyukainya meski itu babi. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kamu adalah babi, Yuan Su memarahi dengan marah. Kemudian, dia juga tersenyum. Kincuan, Yuan Su berkata dengan cemas. Apa yang salah? Kincuan sudah menebaknya. Wanita Anda membuang saudara perempuan saya dan kultifasi saudara perempuan saya lumpuh. Saya sangat sedih. Yuan Su memandang Kincuan dengan cemas. Kultifasinya lumpuh. Kincuan bertanya. Ya, kakakku melumpuhkan kultifasi tuannya. Dia ingin menggunakan metode yang sama untuk menyelesaikan dendam ini. Kata Yuan Su. Ini normal. Bukan karena permaisuri kian terlalu berlebihan. Dunia seni bela diri seperti ini. Ini juga sebab dan akibat. Semua yang dilakukan permaisuri kekacauan adalah menanam penyebab hasil hari ini. Namun, dia mungkin tidak mengharapkan sebab dan akibat ini kembali begitu cepat. Kincuan diam dan memikirkan sesuatu. Kakak menghilang. Bisakah kamu mencarinya? Aku sangat mengkhawatirkannya. Yuan Su berkata dengan lembut. Akan sangat berbahaya bagi kecantikan seperti dia untuk kehilangan kultifasinya. Kincuan ragu-ragu. Yuan Su memandang Kincuan dengan menyedihkan. Biarkan susu sekali ini keras kepala. Oke. Dia satu-satunya temanku, saudari. Bisakah kau membantuku kali ini? Kincuan menyentuh hidungnya dan tersenyum. Siapa yang memintamu menjadi bayiku? Kamu akan punya bayi di masa depan. Aku berjanji padamu. Yuan Su dengan gembira mencium wajah Kincuan. Itu hebat. Begitu saja, Kincuan pergi dalam waktu kurang dari dua jam. Ini karena tidak ada waktu untuk kalah. Yuan Su takut sesuatu akan terjadi pada Chaos Empress. Lagi pula, Permaisuri kekacauan memiliki banyak orang yang mengincarnya, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menganggapnya sebagai keturunan terlarang. Namun, Permaisuri kekacauan pasti memiliki triknya sendiri. Bahkan jika kultifasinya lumpuh, dia masih memiliki triknya sendiri. Paling tidak, dia pasti akan baik-baik saja untuk saat ini. Namun, Kincuan tidak tahu kemana Chaos Empress pergi, tapi Yuan Su memberinya petunjuk. Kota Permaisuri Dikatakan bahwa Permaisuri Agung yang telah diusir atau turun tahta sering pergi ke kota Permaisuri Agung. Permaisuri kekacauan telah melumpuhkan kultifasinya, jadi tidak ada yang akan berpikir bahwa dia akan kembali ke kota Permaisuri Agung. Ketika berita kekalahan Permaisuri Agung menyebar, beberapa orang secara alami akan tahu bahwa Permaisuri Agung tidak lagi berkultifasi. Orang-orang ini secara alami memiliki pikiran jahat. Kincuan merasa sepertinya dia memiliki hubungan yang samar dengan wanita itu. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Aura yang samar-samar terlihat ini berasal dari kota Permaisuri Agung, dan Kincuan yakin bahwa orang ini pastilah Permaisuri kekacauan. The Great Empress City adalah kota legendaris. Itu adalah salah satu dari lima kota abadi di zona kekacauan. Chaos City adalah salah satunya. Kota Permaisuri Agung juga merupakan salah satu dari lima kota abadi. Lima kota abadi berdekatan satu sama lain, dan ada susunan teleportasi yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan bolak-balik. Oleh karena itu, meski jaraknya sangat jauh, seseorang masih bisa muncul dalam sekejap. Suwa Pada hari ini, banyak orang memasuki Great Empress City. Kincuan juga memasuki kota Permaisuri Agung. Setelah tiba di sini, Kincuan merasa hubungannya jauh lebih jelas. Tanpa basa-basi lagi, Kincuan segera bergegas menuju sambungan. Dia takut sesuatu akan terjadi jika dia terlambat. Lagipula, dia telah berjanji pada Yuan Su, jadi dia harus memenuhinya. Di halaman kecil yang bisa dibilang sangat tua. Di samping pohon willow yang menangis berdiri seorang wanita. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia sangat cantik dan dingin. Dia seperti teratai salju terdingin di dunia, dan aura yang menusup tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang, dan kulitnya seperti salju. Dia tampak seperti peri yang datang dari surga. Dia adalah Permaisuri kekacauan. Saat ini, dia dengan tenang melihat ke kolam kecil di depannya. Ada air, ikan mas, kepiting. Dia melihat tempat ini dengan tenang dan bahagia. Merindukan. Pada saat ini, seorang wanita muda dan cantik masuk. Chaos Empress berbalik dan tersenyum pada wanita itu. Juwaner, ayo pergi. Nona, aku tidak bisa pergi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi? Aku sekarang lumpuh. Jika kamu mengikutiku, hidupmu akan dalam bahaya. Pergilah, kamu masih punya waktu, kata Chaos Empress. Nona, kamu sangat cantik. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang ingin bermalam bersamamu? Bahkan jika hanya satu malam, mereka akan mati tanpa penyesalan, kata pelayan itu sambil tersenyum. The Chaos Empress mengerutkan kening dan menatapnya. Juwaner, apa yang kamu lakukan? Jangan panggil aku Juwan, R. Apalagi yang kamu punya sekarang. Aku bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Wanita itu tertawa dingin pada Chaos Empress. The Chaos Empress akhirnya mengerti. Dia tersenyum pahit. Dia telah mengadopsi wanita ini dan paling mempercayainya. Dia menyuruhnya untuk berkultivasi dan memiliki status tinggi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Pergilah. Anggap saja aku tidak pernah mengenalmu, kata permaisuri-permaisuri dengan lembut. Hah? Pergi. Mengapa saya harus pergi? Tuan muda naga telah setuju untuk menikah denganku. Syaratnya adalah kamu harus menemaniku ketika aku menikah. Wanita itu memandang permaisuri kekacauan dan tersenyum bahagia. Wajah Chaos Empress menjadi dingin. Dia memandangi wanita bernama Juwan, R. dan berkata, Apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang dapat menggertak saya tanpa kultivasi saya? Tubuh wanita itu bergetar. Lagi pula, ini adalah permaisuri kekacauan. Di masa lalu, dia sangat menghormatinya. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Apa yang bisa dilakukan orang cacat sepertimu? Ketika wanita itu berbicara, dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan menjauh dari Chaos Empress. Kamu benar-benar bersembunyi dengan baik. Jika Juwan, R. tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan dapat menemukanmu, permaisuri Yanjun. Suara yang jelas terdengar dan sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Dia mengenakan jubah dengan sulaman naga emas di atasnya. Dia tidak tinggi tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia adalah gunung. Tuan muda naga, kamu di sini. Ketika wanita itu melihat pria itu, dia pergi dan meremas ke dalam pelukannya. Tuan muda naga mengulurkan tangan dan mendorongnya pergi. Tuan muda naga, kamu. Wajah wanita itu berubah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyukai seseorang yang mengkhianati tuannya demi kemuliaan? Plus, saya sudah melihat Yanjun Empress. Nilai Anda telah habis. Pria muda itu bahkan tidak melihat wanita itu. Dia hanya melihat permaisuri kekacauan. Kamu, kamu, kamu menggunakan aku. Wajah wanita itu mengerikan. Kamu tidak memiliki hak untuk digunakan olehku. Jika kamu ingin hidup, ikuti aku. Jangan keluar dari keluarga naga. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kamu akan hidup. Tuan muda naga melirik wanita itu. 997. Gadis bernama Juan, R tidak mengharapkan ini. Dia berdiri di sana dengan tercengang. Dia tahu betapa menakutkannya Tuan muda naga ini. Tuan muda naga memandang permaisuri kekacauan lagi. Jadilah wanitaku, istriku. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Permaisuri kekacauan tidak memandang Tuan muda naga. Sebaliknya, dia memandangi gadis bernama Juan, R. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit. Dia sudah merasa sedikit menyesal. Permaisuri kekacauan telah memberinya kesempatan hidup baru dan memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, setelah dia kehilangan kultifasinya, dia memperlakukannya seperti ini. Dia lebih buruk dari binatang buas. Sebenarnya, Tuan muda naga tidak menyukainya karena hal ini. Apa yang dia pikirkan? Tiba-tiba, dia merasa sedih. Dia merasa sangat bodoh. Dia merasa seperti bukan manusia. Tuan muda naga berjalan menuju Chaos Empress selangkah demi selangkah. Baru saat itulah permaisuri kekacauan melihat Tuan muda naga ini. Tatapannya tenang. Tuan muda naga berhenti dan menatap Chaos Empress. Wanita ini benar-benar cantik. Dia adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Ini adalah wanita yang dia impikan. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menikahinya dan memberikan kekayaannya. Setidaknya untuk saat ini, ini dari lubuk hatinya. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Permaisuri kekacauan berkata dengan lembut. Haha, aku tidak pantas mendapatkannya. Kamu hanya orang biasa sekarang. Karena kamu mengatakan aku tidak pantas mendapatkannya, aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan memperlakukanmu sebagai mainanku. Hahaha. Kata Tuan muda naga dengan bangga. Permaisuri kekacauan ingin mati. Dia tidak bisa lagi merasakan keindahan dunia ini, terutama pengkhianatan Juan R. Awalnya, bukan masalah besar baginya untuk mengkhianatinya. Tetapi saat ini, ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya, pengkhianatannya seperti menambahkan salju ke salju. Dia selalu sendirian. Dia hanya punya satu teman, Yuan Su, yang sudah dianggap keluarga baginya. Orang lainnya adalah Juan R, yang biasanya merawatnya. Juan R memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Permaisuri kekacauan. Ketika dia membawanya masuk, dia masih sangat muda. Kemudian, dia melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Sekarang, pengkhianatannya membuatnya merasa sedih. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, kamu akan mati. Apakah kamu berani mencoba? Chaos Empress tersenyum. Wajahnya dingin, dan bahkan senyumnya dingin. Tuan muda naga berhenti dan mengerutkan kening. Kamu hanya menggertak. Tidak ada gunanya. Lalu, mengapa kamu tidak mencoba? Permaisuri kekacauan berkata. Pergi dan tangkap dia untukku. Tuan muda long menunjuk ke arah wanita bernama Juan R. Tubuh Juan R bergetar, dan hatinya tenggelam ke dasar. Cepat, selama kamu menyelesaikan tugas ini, aku akan memberimu tempat duduk. Tuan muda long berkata perlahan. Mata Juan R berbinar, dan dia berjalan menuju Chaos Empress. Permaisuri kekacauan menghela nafas dan menyaksikan Juan R berjalan selangkah demi selangkah. Apakah kamu masih percaya padanya? Permaisuri kekacauan bertanya. Tubuh Juan R bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, aku tidak tahu, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin berjudi. Aku ingin memperjuangkannya. Nona, karena kamu sudah seperti ini, tolong bantu aku. Kamu bisa memasukkan kata yang bagus untukku. Tuan muda naga pasti akan mendengarkanmu. Ketika saatnya tiba, kita akan mengikuti Tuan muda naga. Oke. Permaisuri kekacauan memandang Juan R, dan matanya menjadi semakin redup. Dia berkata dengan lembut, bodoh. Nona, bisakah kamu berjanji padaku? Aku buta seperti kelelawar, kata Permaisuri kekacauan dengan lembut. Memang, kamu benar-benar memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Sebuah suara terdengar. Begitu Kincuan selesai berbicara, dia datang ke sisi Chaos Empress dan menatapnya dengan tatapan menggoda. Wanita yang sombong ini dingin dan cantik. Dia adalah Permaisuri kekacauan, dengan identitas yang tak tertandingi dan tubuh yang indah. Tapi sekarang, dia hanya orang biasa. Secara alami, banyak orang akan memiliki pikiran jahat. Untungnya, dia berhasil melakukannya tepat waktu. Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku, atau kamu ingin aku seperti mereka? The Chaos Empress mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Kamu jelek, dan kamu tidak tahu bagaimana caranya tersenyum. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku telah dipercaya oleh seseorang untuk menyelamatkanmu dari bahaya. Kamu tidak-tidak perlu berterima kasih padaku, kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri kekacauan tidak tahu mengapa dia ingin memukulinya. Juga, setelah dia datang, dia merasa jauh lebih santai setelah mendengarkan kata-katanya yang menjengkelkan. Ada rasa relaksasi yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak cantik, dan dia tidak tertarik padanya. Permaisuri kekacauan tahu bahwa hanya pria ini yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu padanya, dan hanya dia yang bisa membuatnya marah seperti ini. Haruskah aku memberi selamat padamu? Wanitamu berhasil. The Chaos Empress tersenyum dan berkata, Mem, kamu masih bisa tersenyum. Untuk bisa tersenyum di saat seperti ini, lumayan, lumayan. Kincuan terinfeksi oleh senyumnya. Dikatakan bahwa semakin dingin seorang wanita, semakin cantik senyumnya. Itu seperti kilatan di panci, dan memiliki dampak visual yang kuat. Oke, berhenti bercanda. Lihat aku, apakah kamu tidak merasa baik? Permaisuri kekacauan berkata dengan sedikit teguran. Dia sepertinya tidak sedih sama sekali, yang membuat Kincuan sangat bingung. Sebenarnya, wanita ini tidak tenang karena dia tidak pernah bisa melupakan beberapa malam dia menginap di tempat Yuan Su. Dia melihat pemandangan itu dan merasakan perasaan itu. Bertahun-tahun, dia akan memikirkannya dari waktu ke waktu. Untuk wanita yang dingin seperti dia, itu sangat sulit untuk dicerna. Ekspresi Tuan Muda Naga benar-benar jelek. Melihat permaisuri kekacauan berbicara dan tertawa dengan seorang pria, dia sangat cemburu sampai dia menjadi gila. Dia menatap Kincuan dan ingin mencabik-cabiknya. Memang, melihatmu seperti ini membuatku merasa sangat baik. Memikirkan bagaimana dulu kau begitu gagah, tidak masuk akal, jelek dan bodoh, tapi sekarang kau begitu kuat. Orang jahat benar-benar mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Rasanya menyenangkan. Kincuan tersenyum. Kamu, kamu yang jelek, yang bodoh, kamu yang jahat. Permaisuri kekacauan berkata dengan marah. Kincuan tersenyum, sangat jelek, semakin aku melihatmu, semakin jelek dirimu. Bahkan jika permaisuri kekacauan percaya diri, dia masih marah dengan kata-kata itu. Dia memutar kepalanya dan mengabaikannya. Cukup, anak liar itu sudah lelah hidup. Tuan Muda Naga berteriak dengan marah. D. Asterisman, kenapa kamu berteriak begitu keras? Ini lebih buruk dari keledai. Kincuan menggali telinganya dan berkata dengan jijik. Tuan Muda Naga tercengang tetapi dia menjadi lebih marah. Lumpuhkan dia, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melumpuhkanmu. Kincuan berkata dengan dingin. F. Asteris-asteris kak ibumu, kenapa kamu bertingkah sombong? Tuan Muda Naga sangat marah dan langsung dimarahi. Ketika dia memarahi Kincuan, dia tidak terlalu peduli. Tapi sekarang dia memarahi ibunya, Kincuan pindah. Dia seperti sambaran petir. Tuan Muda Naga merasa jijik dan meninju ke arah Kincuan. Peng. Dia memukulnya. Tuan Muda Naga sangat senang dan juga merasa jijik. Hanya kekuatan ini dan dia masih ingin berakting. 998. Ketika Tuan Muda Long melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Ini jelas merupakan hal yang paling menakutkan bagi seorang pria. Gua. Terdengar suara retakan yang jelas. Suara itu membuat semua orang di sekitar gemetar. Rusak? Benar-benar rusak. Dia benar-benar lumpuh. Bahkan jika seorang dokter ajaib datang, itu tidak akan berguna. Ah. Tuan Muda Long berteriak saat dia terbang keluar. Dia berguling-guling di tanah dan tubuhnya seperti udang. Satu gerakan. Kincuan tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli mutlak. Tuan Muda Long juga bukan ahli mutlak. Selain itu, bahkan seorang ahli absolut biasa tidak akan cocok dengan Kincuan, apalagi seseorang seperti Tuan Muda Long. Namun, keluarga panjang Tuan Muda Long adalah keluarga legendaris. Di Empress City, keluarga panjang jelas tidak ada duanya. Kalau tidak, Tuan Muda Long tidak akan berani memiliki desain pada permaisuri kekacauan. Meskipun permaisuri kekacauan lumpuh, pasti ada banyak orang yang merancangnya. Memiliki cincin giok adalah kejahatan. Dia tidak takut dengan kejahatan memiliki cincin giok. Secara alami, dia memiliki pendukung yang kuat. Kincuan memandang permaisuri kekacauan dan berkata, Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku tidak akan pergi ke tempat susu, kata permaisuri kekacauan. Kincuan tercengang, Mengapa? Lagi pula aku tidak akan pergi, Chaos Empress tersipu dan berkata dengan tegas. Oke, oke, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kincuan membawa Chaos Empress dan pergi. Saat mereka berjalan, dia memikirkan kemana harus pergi yang lebih cocok. Kirim aku keluar dari zona kekacauan, kata permaisuri kekacauan dengan lembut. Oke, itu mudah, kata Kincuan. Permaisuri kekacauan sangat kecewa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke tempat Yuan Su. Pergi ke sana hanya akan menambah masalahnya. Dia hanya orang normal sekarang dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kincuan melihat situasinya dan tahu bahwa metode normal tidak akan dapat membantunya pulih. Kota peniup salju. Tidak ada jalan lain. Gerbang surga Kincuan memiliki empat lokasi dan tiga di antaranya berada di zona kekacauan. Dia hanya bisa menggunakan Snow Blowing City. Namun, Kincuan tidak memberitahunya bahwa ini adalah rumahnya. Kincuan juga tidak pulang. Sebaliknya, dia membawanya ke kota terdekat. Kincuan belum pernah ke kota ini sebelumnya. Kincuan telah mengunjungi beberapa kota di Domain Suan, seperti Grid Desolate City, Wind Moon City, Del. Kota Bunga Angin. Di sebelah kota peniup salju. Ini adalah Domain Suan. Bahkan jika tangan dan mata mereka menutupi langit, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini, kata Kincuan sambil melihat sekeliling, mencari Manor yang cocok. Setelah mengunjungi beberapa kota terbesar di Zone of Chaos, dia merasa tempat ini sangat damai. Bahkan jalanan ramai dengan orang-orang. Namun, menurut Kincuan, orang-orang ini terlalu lemah. Meskipun Permaisuri kekacauan tidak memiliki kultifasi apapun, dia masih memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika dia melihat ini, dia tersenyum. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Wanita ini tampaknya tidak merasakan ketidakbahagiaan, juga tidak merasakan sakit karena kehilangan kultifasinya. Dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Kincuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Kamu tidak sedih? Terkadang, aku hanya memikirkan susu, kata Permaisuri agung lembut. Hei, itu wanitaku. Kamu wanita. Jangan bertengkar denganku. Jangan jadikan wanitaku seperti wanita lain. Kincuan terkejut. B asterisk start. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Permaisuri kekacauan mendengus. Aku tidak tahu mengapa kamu marah, tapi aku hanya merasa senang. Lumayan, ayo pergi dan cari rumah bangsawan dulu. Aku merasa seperti menyembunyikan nyonya, di rumah emas. Tidak, itu menyembunyikan aib di rumah emas, kata Kincuan dengan gembira. Kamu bajingan, bajingan besar. Kamu menikmati kemalanganku, Permaisuri agung berkata dengan marah. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak dapat memulihkan kultifasimu, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya. Bisakah aku sembuh? Permaisuri agung memandang Kincuan dengan heran. Tidak, kata Kincuan. Lalu mengapa kamu bertanya? Jika kamu tidak bisa pulih, maka kamu tidak bisa pulih. Hidup ini singkat dan singkat, asalkan menarik. Cukup aku pernah menjadi Permaisuri agung, kata Permaisuri agung dengan senyuman. Apakah Permaisuri kekacauan satu-satunya dalam hidupmu? Apakah tidak ada hal lain yang membuatmu merasa berhasil? Mem, itu benar. Biar kupikirkan apa lagi yang bisa membuatku merasa menarik. Permaisuri agung berpikir dengan sangat serius. Kamu seorang wanita. Seorang wanita bisa melakukan banyak hal, kata Kincuan. Petui, apa yang akan kamu katakan lagi? Permaisuri agung meludahi Kincuan. Melihat ekspresinya yang sangat feminin, Kincuan tertawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, Permaisuri agung memikirkan hal-hal yang dilihatnya saat Kincuan dan Yuan Su bersama. Kaulah yang terlalu banyak berpikir. Permaisuri agung menemukan bahwa setiap kali dia berbicara dengan Kincuan, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mereka menemukan lokasi yang bagus. Mudah melakukan sesuatu dengan uang dan kekuasaan, jadi mereka segera membeli rumah bangsawan. Mereka bisa langsung pindah, dan itu benar-benar baru. Mereka berdua berjalan ke Manor. Itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Ada dua halaman, bangunan dua lantai, taman batu kecil, kolam, bunga, dan pavilion. Secara keseluruhan, itu cukup kelas atas. Atap kaca bersinar di bawah matahari. Dekorasinya tidak terlalu mewah, tapi tidak buruk. Terima kasih. Permaisuri Agung berkata dengan lembut. Mem, kamu bahkan tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Itu jarang. Kincuan tersenyum. Apakah kamu tidak marah? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Kata Permaisuri Agung dalam suasana hati yang buruk. Apa rencanamu? Kincuan bertanya. Tahun-tahun ini melelahkan. Aku bisa santai sekarang. Permaisuri Agung meregangkan tubuhnya seolah-olah dia sedang melakukan peregangan. Mata Kincuan berbinar. Meskipun Kincuan mengatakan dia jelek, itu hanya untuk membuatnya kesal. Kecantikan wanita ini sebanding dengan Moon Wolf King. Dia juga cantik dingin. Seolah merasakan tatapan Kincuan, dia berbalik dan menatap mata Kincuan. Kincuan merasa canggung dan mengelak dengan panik. Permaisuri Agung tertawa. Dia tertawa pelan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kamu berkulit tipis? Permaisuri Agung berkata dengan gembira. Dia berjalan ke Kincuan dan menjulurkan kepalanya. Ketika mereka hampir bisa mendengar nafas satu sama lain, dia berhenti. Dia hanya melihat wajah merah Kincuan dan Kincuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kincuan panik. Dia mundur selangkah dan menutupi dadanya dengan tangannya. Permaisuri Agung, yang awalnya cukup senang, kehilangan kendali saat melihat Kincuan seperti ini. Dia dengan marah memeluk leher Kincuan dan menggigitnya. Kincuan tidak menyangka wanita ini akan bertindak seperti ini. Dengan panik, dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dia ingin mencekiknya. Hati Kincuan bergetar. Saat jarinya menyentuh ujung merah muda lidahnya, itu tak terlukiskan. Lalu datanglah rasa sakit. Namun, rasa sakit ini bukan apa-apa bagi Kincuan. Itu lebih menyenangkan. Hanya Kincuan yang bisa menggoda wanita dingin sampai menggigit dalam situasi yang begitu rumit. 999. Chaos Empress merasa sangat tidak berdaya. Dia panik dan memikirkan banyak hal. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa ada hal yang aneh. Dia yakin itu benar. Apalagi Kincuan tidak merasakannya dan tidak tahu. Dia memandang Kincuan dengan marah dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini B-Asteris Start musuh bebuyutannya? Untuk pertama kalinya, dia merasa tak berdaya di depan seorang pria. Kincuan berkata dengan malu, tidak apa-apa. Aku tidak takut sakit. Mengapa kamu tidak menggigitku lagi? B-Asteris Start, kamu besar B-Asteris Start, kata Permaisuri kekacauan dengan marah. Mereka berdua melihat sekeliling Manor dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan menggosok kepalanya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia berpikir sejenak dan berkata, biarkan aku melihat lukamu. Permaisuri kekacauan tertegun, cedera. Mari kita lihat apakah saya dapat memulihkan kultifasi saya, kata Kincuan. Pada dasarnya tidak ada harapan. Mari kita lihat. Permaisuri kekacauan berkata kepada Kincuan. Kincuan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Tangannya sehalus batu giyok. Dia sedikit bingung. Permaisuri kekacauan berjuang secara naluriah tetapi tidak membebaskan diri. Dia hanya membiarkan dia memegang pergelangan tangannya. Kincuan menutup matanya dan melihat luka di tubuhnya dengan serius. Permaisuri kian cukup kejam. Meridiannya benar-benar rusak. Sulit untuk pulih bahkan dengan kekayaan alam. Apakah kamu juga menggunakan tangan yang berat di punggungnya? Tanya Kincuan. Ya, kata Permaisuri kekacauan sambil menghela nafas. Tidak heran. Aku tahu dia tidak sekejam itu, kata Kincuan. Apakah kamu mencari kenyamanan untuk dirimu sendiri atau mengobati lukaku? Permaisuri kekacauan memandang Kincuan dengan marah. Dia menyadari bahwa dia sangat mudah marah. Kincuan melepaskan tangannya dan terdiam. Metode normal tidak bisa menyembuhkannya. Hanya ada satu cara, tetapi metode ini tidak dapat digunakan. Harmoni Yin dan Yang. Tentu saja, tidak semua orang bisa mencapai keharmonisan antara Yin dan Yang. Dao Yin dan Yang agung Kincuan telah mencapai alam sukses besar penyempurnaan void dan integrasi Dao. Dia juga memiliki harta kardinal, diagram Yin Yang, di dalam tubuhnya. Ditambah dengan tubuh tiran luar biasa yang kuat, Kincuan percaya diri. Selain itu, Kincuan sendiri adalah seorang dokter ajaib, jadi dia bisa berkoordinasi dengan keterampilan medisnya untuk menstabilkan kondisinya. Kincuan mengerutkan kening. Itu tidak bisa disembuhkan. Kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak pernah berpikir untuk menyembuhkannya, kata Chaos Empress. Kincuan menatapnya. Itu bisa disembuhkan, tapi aku harus berkorban terlalu banyak. Oh, pengorbanan apa? Permaisuri kekacauan juga penasaran. Dia sudah putus asa. Tentu saja, jika dia bisa pulih, dia tentu akan sangat bahagia. Kultivasi gandayin dan Yang adalah satu-satunya cara. Kincuan mengerutkan kening. Permaisuri kekacauan terkejut. Dia menatap Kincuan sebentar sebelum berkata, apakah ini yang kamu maksud dengan berkorban terlalu banyak? Permaisuri kekacauan menahan keinginan untuk memukuli Kincuan dan berkata sambil menggertakkan giginya. Dia tidak mempertimbangkan apakah dia bisa disembuhkan atau tidak. B asteris start ini ingin mengambil keuntungan darinya dan bahkan bertindak seolah-olah dialah yang dirugikan. Ini membuatnya sangat marah. Lupakan saja, jika itu adalah pengorbanan lain, itu akan baik-baik saja. Lupakan yang ini. Kincuan berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Permaisuri kekacauan hampir menerkamnya lagi. Memikirkan tindakannya yang tercela barusan, dia merasa bahwa dia benar-benar A B asteris start, A Big B asteris start. Aku tahu kamu bukan orang yang baik. Kenapa kamu tertarik dengan tubuhku? Haruskah aku memberikannya padamu? Permaisuri kekacauan mengubah ekspresinya dan menatap Kincuan dengan tenang. Kincuan menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Tidak-tidak. Keterus terangannya menyakiti Chaos Empress. Pada saat ini, dia benar-benar ingin marah dan memukuli Kincuan. Permaisuri kekacauan mencoba menenangkan dirinya dan berkata, Kincuan, mari kita bicarakan sesuatu. Jika kamu punya ide tentang tubuhku, lupakan saja, kata Kincuan dengan sikap tegas. Chaos Empress bergidik, dan dadanya naik turun. Itu sangat indah dan menarik. Dia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan suara tenang, bisakah kamu membiarkan aku memukulmu? Kincuan tertegun. Mengapa? Kamu terlalu hina. Aku mohon, biarkan aku menghajarmu. Oke. Chaos Empress berjalan menuju Kincuan. Tanpa kultivasinya, Chaos Empress tidak lebih kuat dari orang biasa. Dia tidak merasakan sakit saat memukul Kincuan. Pada akhirnya, dia dipeluk erat oleh Kincuan dan tidak bisa bergerak. Baiklah, mari kita diam sebentar, kata Kincuan dengan lembut. Itu tenang. Sangat tenang. Permaisuri kekacauan merasa aneh karena dia berada di pelukan Kincuan dan dia mencengkeram pakaian Kincuan dengan erat. Jangan takut. Bahkan jika aku pergi, aku akan membantumu menetap. Kincuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dia secara tidak sadar mengungkapkan kepanikan dan ketidakberdayaan. Dia meraih ke dirinya sendiri seolah-olah dia memegang pilar dukungan terakhirnya. Kincuan memahaminya. Setelah melalui begitu banyak, sangat tidak normal baginya untuk menjadi begitu tenang. Apalagi dia adalah seorang wanita. Karena dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, dia berpura-pura menjadi kuat. Chaos Empress berantakan. Dia menatap Kincuan dan berkata, Saya tidak takut. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Sebenarnya apa yang kukatakan sebelumnya benar. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Kincuan menghela nafas dan berkata, Chaos Empress ada di tangannya. Itu sangat aneh. Aroma alami dan aroma pria tidak membuatnya merasa tidak nyaman atau jijik. Namun, jantungnya berdetak sangat kencang dan dia sangat gugup. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia menjadi tenang. Aku sangat jelek. Mengapa kamu memanfaatkanku? Itu benar. Kincuan tersenyum. Wanitamu mengusirku. Apakah kamu masih membenciku? Permaisuri kekacauan bertanya. Sebenarnya, aku tidak pernah membencimu. Kata Kincuan. Nama saya Yanjun. Terima kasih. Permaisuri kekacauan tersenyum. Bahkan jika itu hanya senyuman, itu benar-benar menarik perhatian pada kecantikan sedingin es seperti dia. Nama yang bagus. Kedengarannya sangat bagus. Aku ingin makan masakanmu. Yanjun berkata dengan lembut. Oke, aku akan memasak untukmu. Kincuan melepaskannya dan menatapnya dengan hangat. Yanjun tidak tahu mengapa dia bertengkar dengannya saat pertama kali mereka bertemu. Dia bahkan memanggilnya wanita bodoh, wanita jelek, dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya meskipun dia diberikan kepadanya secara gratis. Dia belum pernah melihat pria tercelah seperti itu. Dia masih sangat tercelah sekarang. Namun, dia tidak membencinya. Bahkan, dia senang hanya dengan memikirkannya. Dia mengingatnya saat pertama kali mereka bertemu. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pria yang memperlakukannya seperti ini. Kemudian, ketika dia berada di tempat Yuan Su, suatu masa yang aneh terjadi. Itu benar-benar tidak masuk akal. Itu seperti mimpi nyata. Itu memberinya ingatan dan perasaan yang cukup untuk mengejutkannya. Pria yang penuh kebencian ini benar-benar penuh kebencian, tetapi dia memiliki semacam ketergantungan padanya. Dia layak mendapatkan kepercayaannya. Di dunia yang bingung dan tak berdaya ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya bisa mengandalkan pria yang penuh kebencian ini. Bibirnya membentuk senyuman. Bisakah kultifasinya benar-benar dipulihkan? Seribu. Bisakah dia benar-benar pulih menggunakan metode itu? Apakah dia ingin sembuh? Wajah Yan Jun benar-benar merah. Dia memikirkan bagaimana perasaannya beberapa hari itu dan merasa sedikit bingung. Dia membuang pikiran itu ke samping dan berjalan ke dapur. Saat ini, Kincuan sedang memasak di dapur. Dia sudah menghabiskan dua piring, dan aroma memenuhi udara. Hanya dengan melihat mereka membuat seseorang penuh nafsu makan. Kincuan sangat serius dalam memasak. Yan Jun mengawasi dari pintu. Dia tidak tahu cara memasak, tetapi dia merasa Kincuan sangat baik saat ini. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia sedang memasak untuknya, dan pemandangannya sangat hangat. Kincuan luar biasa. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia benar-benar pria luar biasa terkemuka. Akan lebih baik jika dia tidak terlalu menyebalkan. Tetapi memikirkannya, jika dia tidak begitu menyebalkan, bukankah dia akan merasa bahwa dia sangat baik? Ada banyak pria yang tidak dia benci, tapi dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Seperti kata pepatah, sebelum mencintai seseorang, bencilah mereka terlebih dahulu. Misi, kamu tidak bisa menunggu untuk makan. Ayo bantu aku memotong sayuran. Kata Kincuan tanpa menoleh. Aku tidak tahu caranya. Yan Jun berkata dengan lembut, sedikit malu. Mudah, saya akan mengajari Anda. Anda perlu menemukan sesuatu untuk diri Anda sendiri. Di masa depan, Anda mungkin tidak dapat berkultivasi, tetapi Anda dapat melakukan sesuatu yang lain. Kata Kincuan. Kincuan berdiri di belakangnya dan memeluknya dari belakang. Dia memegang tangannya di masing-masing tangan sementara Yan Jun memegang pisaunya. Kincuan berkata di telinganya, kamu sangat pintar. Perhatikan baik-baik, ini sangat sederhana. Sosok Yan Jun sangat bagus, terutama saat Kincuan berdiri di belakangnya. Perut bagian bawahnya ditekan ke titik tertentu. Itu sangat melenting dan ceria sehingga membuat Kincuan sedikit gelisah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dan memotong piring sebelum melepaskannya. Yan Jun benar-benar merasakannya. Wajahnya sedikit merah. Dia tidak tahu mengapa dia tidak marah atau marah, tetapi dia merasa aneh. Dia tidak tahu mengapa dia begitu toleran dan akomodatif terhadap seorang pria. Dia tahu bahwa Kincuan dipercayakan oleh Yuan Su untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apa, dialah yang menyelamatkannya. Segera, meja yang penuh dengan hidangan sudah siap. Hei Yan Jun duduk di seberang Kincuan. Enak banget. Apakah susu menikah denganmu karena kamu bisa memasak? Yan Jun tertawa. Apakah kamu akan menikah dengan pria hanya karena dia bisa memasak dengan baik? Kincuan bertanya. Aku tidak mau, kata Yan Jun. Tapi itu tergantung siapa yang bisa memasak. Yan Jun melanjutkan. Kamu hanya mengatakan itu dengan sia-sia. Kamu hanya menganggap bisa memasak sebagai syarat tambahan. Tidak masalah apakah kamu memilikinya atau tidak, kata Kincuan. Bisakah Anda benar-benar membantu saya memulihkan kultivasi saya? Yan Jun bertanya dengan lembut. Kincuan memandangnya tanpa daya dan berkata, Kamu bisa, tapi itu tidak cocok. Saya ingin memulihkan kultivasi saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tanpa kultivasi, saya tidak tahu bagaimana bertahan hidup, kata Yan Jun, menatapnya. Kincuan tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Namun, hal semacam ini. Kincuan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan Muyu sebelumnya, jadi tentu saja, dia tidak bisa menerima situasi saat ini. Bukan karena Kincuan bersikap tidak masuk akal. Keindahan tiada taraf seperti Yan Jun secara alami diinginkan oleh semua pria. Nyatanya, Kincuan juga menginginkannya. Dia juga laki-laki, jadi tidak aneh jika dia memiliki pemikiran seperti itu. Itu seperti bagaimana semua orang menyukai kecantikan, tapi itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang tidak pantas. Selain itu, Kincuan tidak bisa menerima One Night Stand semacam ini. Selain itu, dia adalah satu-satunya teman Yuan Su. Apakah kamu benar-benar membenciku sebanyak itu? Kali ini, Yan Jun dapat melihat bahwa Kincuan benar-benar berkonflik. Kincuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, Kamu sangat cantik. Tidak ada pria yang tidak akan tergerak olehmu. Aku bukannya tidak masuk akal. Sebenarnya, aku mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Saya sendiri. Yan Jun merasakan jejak kebahagiaan di hatinya. Semua wanita suka dipuji, tidak terkecuali Yan Jun. Apalagi pria ini. Mungkin, hanya pujian Kincuan yang bisa membuatnya bahagia. Hef! Beberapa orang mengatakan bahwa aku wanita jelek. Yan Jun tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu jauh lebih manis dari sebelumnya. Kamu tidak jelek lagi, Kincuan tertawa. Bajingan, kalau begitu bantu aku memulihkan kekuatanku, Yan Jun tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kami bukan sepasang kekasih, kami juga bukan suami istri. Aku tidak bisa menerima ini. Ini akan menyakitimu dan Yuan Su. Juga, itu akan menyakitiku, kata Kincuan dengan serius. Yan Jun memandang Kincuan dan berkata, Saya tidak peduli. Anda harus membantu saya memulihkan kultivasi saya. Ini, ini, Kincuan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Kincuan, aku melakukan ini dengan sukarela. Jangan khawatir, aku tidak akan memberi tahu susu, dan aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Kami hanya berteman. Yan Jun berkata dengan serius. Dia memikirkannya. Kincuan adalah orang pertama yang memegang tangannya, orang pertama yang memeluknya, dan perasaan absurd beberapa hari itu membuat Kincuan menjadi semacam iblis di benaknya. Ini adalah kenangan, dan juga kenangan. Jadi, Yan Jun bisa menerimanya. Ketika saatnya tiba, itu akan benar-benar menjadi kenangan. Kenangan akan dirinya. Bagaimana dengan ini? Aku akan tinggal di sini bersamamu selama dua tahun. Kita tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Oke. Kincuan memikirkannya dan berkata. Yan Jun memandang Kincuan dan tersenyum. Oke terima kasih. Yan Jun sangat berterima kasih kepada Kincuan, karena ini adalah tanggung jawab pria, cinta dan rasa hormat pria terhadap wanita dari lubuk hatinya. Wanita adalah harimau, mereka adalah sumber masalah. Sekarang setelah aku mengucapkan kata-kata indah itu, aku akan mandi air dingin untuk menenangkan diri. Kincuan pergi untuk mandi. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, Kincuan juga bisa sedikit bercanda dengannya. Omong kosong, pergi. Melihat punggung Kincuan menghilang, Yan Jun tersipu dan duduk. Hatinya perlahan menjadi tenang. Adegan ini sebelumnya membuatnya benar-benar mengubah pandangannya terhadap Kincuan. Pantas saja Yuan Su menyukainya, tak heran wanita cantik yang luar biasa itu juga wanitanya. Apakah dia akan menjadi wanitanya? Kata-kata Kincuan sebenarnya dua tahun. Jika keduanya saling mencintai, itu akan terjadi secara alami. Kincuan berjanji untuk membantunya memulihkan kultifasinya. Dua hari kemudian, Kincuan meninggalkan Dragon Leopard Beast di sini. Karena dia kembali, dia harus pulang. Hei Yan Jun tidak memberitahu Kincuan bahwa rumahnya ada di sini. Bukannya dia tidak mempercayainya, tetapi hubungan di antara mereka tidak terlalu dalam. Ketika dia kembali ke rumah, itu secara alami hidup. Kekuatan White Jade Fire Snake ibunya sekarang meningkat pesat. Kata, Peri, di White Jade Fire Snake tidak hanya memungkinkannya mencapai alam surgawi, tetapi juga kecepatan peningkatan. Terutama pada tahap awal, ada terobosan kecil hampir setiap beberapa hari, namun lambat-laun akan melambat seiring dengan membaiknya alam. Dia tinggal di rumah selama dua hari, lalu pergi ke kota Fenghua untuk tinggal bersama Yan Jun selama beberapa hari. Itu adalah kehidupan yang nyaman. Kultifasi Kincuan perlahan stabil. Dia sudah berada di penutupan penuh alam surgawi bumi. Kincuan hanya mencari kesempatan untuk menerobos. Begitu dia menerobos dan mencapai alam maha kuasa, Kincuan yakin bahwa dia dapat dengan mudah memenuhi keinginan bayi litian. Dia ingin menerobos alam maha kuasa dalam waktu tiga tahun. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Terima kasih telah menonton!